Hi, welcome back to my youtube channel Jadi buat kalian semua yang belum subscribe di channel youtube aku Kalian bisa subscribe Buat kalian yang sedang bingung nih Mau bikin usaha apa ketika ramadhan gitu kan Karena sebetulnya lagi kan lebaran Pastinya itu Kalian tuh pengen lah Nambah-nambah penghasilan gitu kan Selama bulan ramadhan ini Karena pengeluaran di bulan lebaran itu pastinya itu lebih banyak Kalian itu bisa coba salah satu usaha Yang memang biasanya itu banyak gitu ya Yang jadi pengusaha dadakan ketika ramadhan tiba Dan menjelang lebaran Apa itu? Tada! Kalian bisa bikin usaha Tempers kayak gini Nih Karena sudah menjadi kebiasaan ya Banyak orang ketika menjelang lebaran Jadi ketika ramadhan kayak gini tuh Kita itu sering lah membagikan yang namanya Hampers ataupun parcel kepada orang-orang terdekat kita Temen-temen kita Saudara-saudara kita Ataupun dari Boster karyawannya Seperti itulah Jadi gak ada salahnya kalian coba bikin usaha Hampers kayak gini Hampersnya ini berisi makanan-makanan Atau snack-snack gitu kan Yang biasa dinikmati atau bisa disajikan ketika lebaran Usaha Hampers ini membutuhkan modal yang sedikit gitu ya Jadi gak terlalu banyak sebenarnya modalnya Yang penting kita itu bisa memasarkan aja gitu loh Yang dibutuhkan ketika kita itu mau bikin Hampers kayak gitu tadi ya Itu yang dibutuhkan pertama itu kalian tuh harus beli yang namanya toples dulu Jadi kalau aku sendiri ya Aku menggunakan toples bening kayak gini Dua ukuran Yang ini kan ukuran 1300 mili Dan aku pakai yang kecil juga Yang ukuran 600 mili Dan yang kedua Kalian juga membutuhkan yang namanya sticker Jadi sticker ini bisa ditempelkan di badan toples Ataupun ditutup toples Fungsinya buat apa sih? Fungsinya ini tuh buat daya tari aja Jadi biar kelihatan bagus Orang lihat tuh langsung tertari atau interesting gitu ya Jadi kalian tuh bisa pakai sticker yang selamat Hadirah Idul Fitri Atau kalian tuh bisa custom sendirilah Stickernya sesuai keinginan kalian Dan tidak lupa Buat kalian yang memang kayaknya tuh butuh banget ya Mau dikasih kayak sticker segel kayak gini Ditutup toplesnya juga boleh sih Kalian juga bisa pesan Atau kalian tuh bisa custom sendirilah Mau dibuat apa sih Si segel toplesnya Ini bentuknya kayak gimana Pokoknya itu untuk yang sticker-sticker kayak gini ya Buat daya tarik gitu kan Kalian tuh bisa request Yang ketiga Kalau kalian itu misalnya Nggak mau pakai segel sticker gitu ya Kalian tuh bisa pakai yang namanya Isolasi atau slow tip kayak gini Ini slow tipnya khusus untuk toples ya Jadi untuk di toples makanan food grade Jadi tidak seperti isolasi atau slow tip Yang pada umumnya kita biasa gunain buat nempelin kertas Atau buat apa itu ya Pokoknya beda lah Jadi kalian bisa beli yang khusus kayak gini Yang slow tip toples Yang keempat nih yang kita butuhkan yaitu paper bag Fungsinya paper bag itu kan untuk tempat atau wadah ya Nanti si makanan itu Yang kita udah masukin ke toples dimasukin ke sini Sebenarnya kalian tuh mau pakai paper bag kayak gini Boleh Ataupun kalian mau yang pakai box kayak gini Juga boleh Jadi semua itu tergantung keinginan customer juga Tidak mintanya yang seperti apa Sebenarnya tuh banyak banget ya Untuk kemasannya itu Mau pakai yang seperti ini juga bisa Pakai yang plastik biasa bening itu juga bisa Atau pakai yang tas-tas model-model yang kayak sekarang itu Juga bisa Kenapa aku share pakai paper bag yang kayak ini Karena yang harganya paling murah juga Pakainya biasanya yang kayak gini Ini bisa muat 2 toples ukuran 1300 Kalau enggak 3 toples ukuran 1300 mili sama yang 600 mili Dua buah Dan yang kelima yang dibutuhkan pastinya itu snack kill one Snack kill one kayak gini Ataupun kayak gini Ini kalian bisa beli di toko makanan gitu Toko makanan yang jualnya itu yang khusus snack kayak gitu Kalau disini tuh namanya ya toko makanan dan snack gitu kan ya Jadi mereka menjual makanan ringan Dan snack-snack yang biasanya itu Disajikan ketika hari raya Idul Fitri Sebenernya kayak Kalau snack-snack kayak gini tuh Enggak harus nunggu sampai hari raya Idul Fitri tuh ada Jadi kalau di toko snack tuh Meskipun enggak menjelang hari raya itu Tetap menyediakan Cuma kan memang jumlahnya Atau yang tersedia stoknya itu lebih sedikit Untuk snack kayak gini ya Atau isian toples yang kayak gini itu Kan kalian bisa beli gitu kan Di toko snack kiloan atau toko makanan ringan yang jualnya itu kiloan gitu Kalian tuh bisa memilih sendiri loh Sesuai sama permintaan customer Jadi kalau kalian itu Pengen bikin usaha kayak gini Kalian tuh beli sedikit dulu Beli seperempat Ataupun beli setengah kilo Untuk beberapa varian Terus kita bikin Kita bikin hampers Kayak yang aku share ke kalian tadi gitu kan Terus kita upload baru kita nanti bisa promosi ke teman-teman Ataupun di online shop Ataupun di marketplace lainnya gitu Jadi untuk isianya ini sebenarnya itu bisa tergantung permintaan dari customer gitu lah Jadi kita itu ketika Jalan-jalan atau kita mau beli gitu kan Di toko snack kiloan gitu Kita bisa lihat-lihat dulu nih harganya yang ini Yang ini Jadi ini tuh kisaran berapa sama beda berapa itu kalian tuh Nanti biasanya bisa ngira-ngira sendiri Buat kalian tuh yang bingung mungkin di daerahnya itu Kalau mau cari ini susah Ini susah kalian tuh bisa lihat di link deskripsi aku Aku itu sebenarnya semua ini ya Untuk yang top class Untuk yang kayak sticker Untuk yang paperback itu aku memang belinya online Karena aku tuh gak sempet gitu Karena aku kan pagi sampai sore nyambi kerja Kalau malam cari gitu Biasanya itu toko-nya udah pada tutup Jadi untuk yang aku beli langsung itu cuma snack kiloan Jadi aku beli beberapa stock dulu Karena sesuai sama permintaan customer aku Jadi kalian tuh bisa memilih gitu kan ya Customernya minta yang snack apa Atau mau diisi kue-kue kering pun Di toko snack kiloan tuh juga ada Jadi semua itu tergantung permintaan customer gitu kan Mau dibuat yang harga 50 ribu, 70 ribu, 45 ribu Sampai 100 ribu pun itu bisa gitu Biasanya ya kalau aku sendiri jualnya tuh Maksimal harganya paling mahal itu 100 ribu rupiah gitu Tapi untuk yang mau budget murah Biasanya itu aku 3 toples kayak gitu Aku jual sama udah include paperback gratis gitu ya Itu cuma 50 ribu rupiah Tetapi kan memang jenis makanannya yang kita jual berbeda kan Untuk yang makanan-makanan tertentu Atau snack-snack ringan tertentu itu harga per kilonya itu memang udah mahal Jadi biasanya kalau yang untuk harga mahal Itu aku kemas dalam kemasan 600 mili kayak gini Cuma untuk yang harganya masih terjangkau ya Masih agak murah gitu Biasanya aku kemas di toples yang ukuran besar kayak gini Yang ukuran 1300 mili Karena biar kelihatan banyak seperti itu Jadi buat teman-teman semua yang pengen nyoba bikin usaha hampers Atau mau bikin hampers sendiri Untuk dibagikan ke teman, ke keluarga, ataupun saudara Kalian bisa coba ya bikin yang kayak gini Semoga video aku ini tuh dapat membantu kalian gitu ya Yang pengen bikin usaha hampers Ketika bulan puasa kayak gini Buat nama-nama penghasilan Kan lumayan juga gitu kan Karena jujur ya Bahan-bahannya itu kalian bisa dapatkan di marketplace Ataupun kalian bisa beli langsung di toko-toko terdekat di daerah kalian masing-masing